Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammad SAW Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita Sehingga pada siang hari ini Kita khususnya pimpinan cabang istimewa Muhammad di Australia Bisa bersilaturahim dan wabil khusus dengan Pak Corona Rintawan yang meluangkan waktu Untuk bisa berbagi informasi dan ilmu Yang insya Allah bermanfaat buat kita di saat-saat seperti ini Sebagai informasi Pak Corona Kami di BCIM Australia Mengadakan obrolan santai mingguan ini selama lockdown ini Sehingga insya Allah silaturahim tetap terjaga di antara kami Menguatkan keimanan kami yang menjadi minoritas di sini Dan juga insya Allah mencari beberapa ilmu dari para orang lain di luar kita Yang insya Allah bermanfaat bagi kita yang di sini Dan juga secara umum bagi masyarakat muslim Teman-teman semua Ini saya Kita punya kesempatan yang baik untuk bisa bertanya Dan juga sekaligus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Corona Rintawan pada siang hari ini Dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan silahkan Di fly lewat chat atau secara pribadi kepada Pak Abdul atau kepada saya Informasi kepada Pak Rintawan Saya sendiri Hamim Jufri sebagai Ketua BCIM dan juga ada Pak Muhammad Abdu sebagai sekretaris BCIM sekarang ini Dan juga ada Pak Muhammad Edward Jadi saya menggantikan beliau Jadi ketua BCIM itu sebenarnya beliau Cuma saya menggantikan beliau Jangan begitu dong Pak Muhammad Edward itu ketua BCIMnya saya penggantinya Jadi beliau juga sekarang insya Allah kita amanahnya akan memimpin apa yang menjadi proyek besar Muhammadiyah di sini Mendirikan Muhammadiyah Australia School Yang sudah beberapa waktu lalu digaungkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Ada Mas Nanta di sini Bendahara sekolah kita Beliau yang berhubusan dengan uang ini Beliau Mas Tehu Setia Nanta Beliau yang berhubung Jadi ada pengurus-pengurus inti di sini Dan juga beberapa jamaah yang hadir pada siang hari ini Tanpa memperpanjang Ketua BCIA juga Pak Cahamin Oh iya Ada maaf saya salah sebut ini Ada ketua pimpinan cabang istimewa Aisyah Mbak Sri Datmina Ibu Minuh Beliau juga menjabat sebagai ketua BCIA Australia Juga hadir di sini Dan nanti formatnya Pak Corona yang akan menyampaikan waktu Apa menyampaikan ininya selama setengah jam atau lebih terserah gitu Kemudian nanti kalau ada dialog silakan ditanya Saya sendiri akan tanya Karena menarik perkembangan kasus wabah ini di Indonesia Dan nanti kalau ada waktu insya Allah Nanti kita akan sama-sama mengkaji bulan Ramadan Tapi kalau tidak ada Untuk tema kedua saya kira ya Nanti kita bisa Apa namanya Teruskan pada Apa Minggu yang akan datang Karena kesempatan ini langka bagi kita untuk bisa Mendengarkan langsung dari Pak Corona Rintawan Untuk Tanpa merugian itu Silakan kepada Pak Corona menyampaikan Tauhsinya Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebelumnya saya terima kasih Bisa diundang mengobrol dengan Bapak Ibu sekalian jika mungkin waktu terbatas walaupun sebetulnya ingin sekali ngobrol sampai puas sampai lemes tapi harus mengatur waktu dengan yang lain juga Bapak Ibu sekalian saya juga berterima kasih dan menghargai sekali penghormatan ini dan bisa ngobrol mungkin informasi ya kalau berbagi ilmu ilmu saya cuma sedikit Pak jadi baginya sedikit-sedikit saja baik, terkait pertama perkembangan di Indonesia saat ini sudah yang positif 13.645 yang menariknya yang terakhir ini peningkatannya cukup tajam 533 kasus kemarin ya nah ini yang apa namanya membuat bertanya-tanya karena memang Indonesia itu susahnya untuk lab laboratorium itu hasilnya tidak bisa langsung didapat hari itu juga jadi kalau kita bicara misalnya hari oh pemeriksaan hari ini dilaporkan 600 nah itu 600 itu memang pasien yang baru hari itu diperiksa atau pasien sudah 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu gitu bahkan di Kalimantan karena mereka tidak mempunyai fasilitas harus mengirim ke luar daerah bisa sampai 10 hari nah ini kan akhirnya data itu menjadi bertanya-tanya karena tidak valid dan signifikan yang pertama ini kita bicara terkait data tentunya kita tahu kalau kita merencanakan strategi perencanaan analisis situasi ini kan bensinnya itu kan data nah kalau datanya mohon maaf nih datanya sampah ya strateginya kan juga analisisnya sampah strateginya juga sampah kan seperti itu nah ini mungkin menjadi hal yang menarik tantangan juga yang hal yang mungkin menurut saya sih cukup menyedihkan di Indonesia nah kalau kita bicara tentang strategi secara umum sama dengan negara lain ada containment ya kalau istilahnya containment social distancing kemudian sekarang bergeser menjadi physical distancing dan artinya itu konsep itu di Indonesia juga di implementasinya diperlakukannya dalam hal regulasi setelahnya bahasa Indonesia PSBB PSBB ini pun juga kemarin sempat ada pertanyaan PSBB ini yang mengeluarkan kementes setelah itu dalam pengaturannya juga mengatur transportasi sehingga kemenhub mengeluarkan permainhub lagi gitu jadi ya itulah dinamika di Indonesia tapi itu itu dilakukan terus hal itu yang pertama yang kedua yang menarik lagi di Indonesia ini terkait dengan istilah jadi kalau di luar negeri itu ada kriterianya itu suspected probable probable sama confirm gitu di Indonesia ada OTG ada UDP ada PDP dan ada confirm nah ini menjadi satu kendala ini kalau di data ini mana yang suspected mana yang probable mana yang confirm karena berbeda dengan negara lain sehingga kemarin menjadi satu hal yang menarik data kita itu mungkin tidak bisa disamakan atau UTG dimasukkan enggak gitu UDP sama PDP ini gimana masuknya apa suspect atau probable PDP mana yang probable jadi itu karena perbedaan itu sehingga kemarin muncul banyak dilema banyak perdebatan yang katanya menyembunyikan data atau segala macam jadi itu yang terjadi akhirnya saat ini disepakati dikeluarkan PDP diinformasikan juga ada sekian PDP karena memang itu keterbatasan laboratorium itu yang terjadi jadi strategi itu pun kita bicara tentang pakai masker ya cuci tangan itu menjadi masih menjadi tantangan kalau tidak bisa dibilang kedisiplinan masyarakat di Indonesia ini orang Jawa itu hangel-hangel gampang jadi susah-susah dibilang susah itu ya sebetulnya mudah kalau dikasih tahu tapi dibilang mudah juga enggak kayak ngeyelan bahkan sudah jelas aturan misalnya kita memperlakukan social distancing tidak boleh ada pengunjung di rumah sakit itu ada yang marah-marah ada yang mau melaporkan ke polisi ini artinya di konteks level masyarakat kita sebetulnya banyak yang belum siang dan sayangnya memang saya melihat pemerintah dalam hal ini membangun narasi edukasi komunikasinya memang terlambat jadi seharusnya pada saat sudah ada kasus di itu edukasi narasi komunikasi itu sudah harusnya sudah mulai dibangun kewaspadaan sehingga pada saat ternyata Maret yang kita tanda kutip ya kebobolan masuk itu itu masyarakat sudah teredukasi cukup lumayan terpapar edukasi yang mungkin mulai bulan Januari Desember Januari Februari itu tiga bulan kan lumayan tapi pada saat itu sudah positif terjanjur panik budaya tidak bisa ini karena kita bicara budaya balik lagi itu merubah budaya ini tidak mudah dan edukasinya juga kurang tertata apalagi saya melihat apa ya kemampuan komunikasi publik dari para pejabat ini kok ya melas maksudnya kurang gitu ya sehingga narasi-narasi yang dibangun tidak sesuai sehingga banyak kontroversi banyak dilema ini yang menjadikan satu hal kondisi yang mungkin berbeda dengan negara lain tapi saya melihat juga banyak di beberapa berita video sebetulnya sama hampir sama saya melihat video di Nevada dimana wali kotanya yang ya karena itu dia pusatnya apa kasino ya pusatnya kasino dia bilang kasino tetap buka semua bisa panu karena ini masalah ekonomi gitu jadi setelahnya masalah itu tidak hanya di Indonesia kemarin pada saat muncul larangan mudik maka sempat berkembang narasi ini sempat di berubah apa ya akan digeser ke arah diskriminasi agama kan karena kita bicara tentang mudik itu kan sebenarnya tradisi orang-orang pada saat lebaran pulang kampung sehingga pada saat itu padahal intinya sebetulnya adalah pembatasan pepergiannya tapi narasi yang keluar ini di larang mudik karena muslim lebaran gitu-gitu jadi ada pihak-pihak yang mau menggeser itu sehingga itu menjadi sempat tidak kurang produktif pada akhirnya sekarang begitu di pisan keluar di larang mudik maka aturan aturan yang penguatnya itu belum muncul gitu hanya secara alisan di larang mudik secara alisan dikeluarkan surat edaran perkementerian bahwa oke semua ditutup bandara ditutup kereta api ditutup gitu ya total tutup gitu ya tanpa ada pertimbangan sebelumnya sehingga apa yang terjadi pergerakan yang diminta yang diharapkan pergerakan orang ini tidak terjadi itu merempet kepergerakan logistik gitu padahal kita tahu logistik ini sangat vital terkait ini kita bicara tidak logistik yang tas mewah atau parfum atau apa ini logistik makanan logistik bahan pokok kemudian logistik dimana ketahanan pangan banyak peternak yang biasanya mengirim dengan kereta atau soal itu tidak bisa sama sekali sehingga itu menjadi satu kedala jadi satu satu masalah ini dalam konteks sosial ekonomi satu sisi di kesehatannya memang iya dengan itu berarti pergerakannya sangat menurun kalau kita lihat di penulisannya google itu kalau untuk yang transportasi umum antar kota itu sampai 50% ya per dua hari yang lalu insya Allah kalau saya tidak salah lihat mobility yang report mobility report yang dikeluarkan oleh google itu di Indonesia sampai turun sampai 50 50 ada yang 40% di mall 40% di public transportation 50% memang menurun pergerakannya gitu ya tapi itu tadi dan sayangnya kita kalau bicara tentang efek sosial ekonomi sepertinya belum siap masyarakat pemerintah tidak sekuat negara lain bahkan kemarin isu sosial safety net ya itu masih jadi blunder gitu karena ini malah ada antar bupati perang gitu ya cek-cekan gitu terus saling aduh kayak gitu jadi saya kira ini tapi maaf itu memang bukan hanya pandemi sebelum pandemi pun sebenarnya sudah itu sudah muncul jadi hanya sekarang diperkuatkan ada pandemi jadi kelihatan bicara sekarang kita terkait di sisi kesehatan sekarang terlihat betapa kemarin carut marut bukan carut marut kita jatuh bangun APD kita tidak punya ruang isolasi kita kurang ya gitu kenapa karena balik lagi gak usah bicara tentang pandemi di kondisi normal anggaran kesehatan kita berapa gitu alat kesehatan yang alat kesehatan itu digunakan untuk kemasalahan kuma untuk untuk kepentingan masyarakat dipajiki sebagai barang mewah gitu sehingga apa alat-alat yang kemarin muncul mungkin di bapak ibu pernah melihat terkait ventilator kan terbatas kurang bagaimana rumah sakit mau beli kalau satu alat paling murah aja sudah 400 juta dan ya karena itu pajaknya dia kebarang mewah ini kan artinya masalah kita gak bicara pandemik gitu loh jadi itu masalah yang ada di sehari-hari dengan adanya seperti itu apalagi sekarang ada kebutuhan ya pasti kurang lah itu alat kita bicara APD APD selama ini kita tidak punya pabrik sendiri import 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 kenapa import masih enak karena jumlahnya tidak banyak kebutuhan tidak semasif sekarang kita jarang berhadapan dengan teman-teman di kesehatan itu jarang berhadapan dengan hasmat hasat material kita tidak pernah ada kebocoran nuklir kita tidak pernah ada kebocoran pabrik kimia ya mungkin ada satu dua itu pun tidak tidak masif tidak skala besar sehingga kesiapan tenaga kesehatan untuk mengetahui standar APD memahami standar APD ini tidak pernah terlatih kita tidak bicara tentang APD kita bicara tentang hospital disaster plan di kondisi normal hospital disaster plan ini masih harap tambahan kalau ada satu dua tiga empat lima hospital disaster plan ini hanya poin 6A atau 6F sehingga tidak tidak banyak rumah sakit yang siap dengan konteks kesiapan bencana alokasi resources gitu bahkan di komisial kreditasi siro sakit kalaupun di konteks poin-poin terkait disaster plan ini untuk kita bicara rumah sakit itu dia kurang poinnya tidak apa-apa yang penting yang lain lulus padahal harusnya dia harus 10 misalnya nilainya yang lain boleh 5 atau 6 oke lah tapi justru kesiapan rumah sakit dalam konteks kedauratan dan emergisi dan rencana ini kan harus menjadi poin poin pertama tapi itu masih belum menjadi wacana masih akan dikembangkan ceritanya itu tahun-tahun tahun ini itu rencana juga akan dikembangkan supaya lebih dikeperketat nah artinya di kondisi normal itu juga menjadi tantangan gelar ada pandemi sudah biar jadi selanjutnya kondisi normalnya juga sudah siap pandemi APD kita kurang tertatih-tatih jatuh bangun harganya juga kita bicara coverall yang standar itu sempat sampai 1 juta padahal 1 pasien 1 pasien 1 hari itu bisa membutuhkan kalau 1 shift itu 1 perawat bisa membutuhkan 3 sampai 4 1 pasien per hari tidak mungkin tidak mungkin itu dilakukan dengan kemampuan pemerintah yang seperti ini banyak utang juga jadi itu menjadi satu kondisi yang menyedihkan sehingga tapi di satu sisi memang ada ini tadi orang Indonesia itu kan sudah teruji 350 tahun dijajah selesai bisa merdeka jadi mereka survive dan merdeka selesai 350 tahun dijajah peluang yang muncul kemarin menariknya begitu APD terbatas ini dalam hal coverall maka banyak UMKM UMKM yang muncul gitu mereka secara mandiri secara inisiasi dan niat positif mereka membuat karena mereka tidak mau saudara mereka yang bekerja di rumah sakit di tenaga kesehatan mati konyol ceritanya ya karena gak punya jadi mereka banyak membuat apa namanya coverall ya terlepas dari itu tidak standar ya tapi kalau kita bicara analogika Anda mau pakai baju tipis atau telanjang kan seperti itu jadi artinya itu menjadi satu kemarin satu peluang sekarang banyak dan sekarang pun akhirnya produk testil Indonesia sudah mengajukan itu mengajukan untuk standar internasional ada dua standar kemarin yang untuk bahan anti airnya terus sekarang untuk yang sekarang diantrikan di luar negeri untuk bahan antivirusnya ya artinya di satu sisi memang ini ada kondisi yang mengenaskan tapi satu sisi ada peluang nah kita bicara terkait dengan sekarang kedisiplinan juga masyarakat memakai masker di Indonesia itu kan susah ya dipakai masker oke masker kain disuruh minta pakai masker gak mau ya alasannya sesak gak enak gatel pokoknya raja ngeyel apa aja ini susah bahkan jangankan di luar pengunjung yang masuk rumah sakit kita wajibkan pakai masker itu marah-marah jadi ini hal yang memang itu tadi karena keterlambatan membangun narasi edukasi komunikasi dari awal terkait masalah ini ini virus ini membuat kita mengubah budaya bukan masalah ini mengubah budayanya yang susah kita budaya biasa kumpul bisa hangout bahkan kemarin sempat rame kan ini bukan ini masalah budaya belum masalah terkait keagamaan terawih jamaah di masjid itu kan menjadi satu hal yang sangat dilema gitu mau ditutup atau pakai physical distancing kan seperti itu itu yang menjadi satu apa artinya menjadi satu tantangan di konteks strategi dan itu menyangkup semua itu yang hal-hal yang terjadi di Indonesia dan sekarang kalau mungkin bapak-bapak membaca di koran muncul kontroversi lagi kan kemarin di laramude terus kemarin muncul dari menteri perhubungan oke transportasi dibuka lagi wah seakan-akan sudah dianggap aman pada data yang muncul itu tadi itu data palit atau data sampah dianggap angka kematian melandai itu apa betul melandai atau bagaimana kemudian kemudian angka kesembuhan memang saya melihat dari angka yang diperiksa sampel yang diperiksa dengan yang positif itu stabil di 15 persen 14-15 persen jadi kalau saya lihat datanya sehari-hari misalnya di cek 10 ribu itu 15 persen yang positif dan itu stabil di angka seperti ini tapi permasalahannya adalah sampel yang diperiksa ini yang tidak stabil jumlahnya perhari itu saya melihat itu kadang 3 ribu kadang 2 ribu terus besok muncul 4 ribu 5 ribu artinya tidak stabil kenapa tidak stabil yaitu tadi kemandirian negara ini tidak pernah ditinggungkan orang senang import menguntungkan pengusaha jadi VTM bahan untuk membawa virus itu ekspor reagen ekspor gitu alat ekspor jadi gimana baru setelah ini kemarin saya lupa pihak IP kalau tidak salah mengembangkan membuat VTM VTM lokal virus transport medianya untuk membawa virusnya ini kalau sudah diperiksa terus tidak ada medianya untuk membawa tidak bisa juga jadi ini menjadi hal kompleks yang sekarang muncul dan ya memang akhirnya terpaksa membuat ventilator juga akhirnya ITB membuat sekarang pertanyaan kan kenapa tidak dari dulu itu kenapa baru sekarang dimana sudah banyak berapa puluh tenaga kesehatan yang jadi korban yang meninggal terlepas dari konteks ada faktor resiko dan macam-macam ini ini juga menjadi satu tantangan sekarang dan surat edaran itu balik lagi yang terkait ini ya yang lagi tren ini ya ada surat edaran pembatasan pepergian kemudian Mendo bilang oke transportasi semua dibuka nah ini kadang tidak lihat dulu isinya kan orang kita biasa begitu tidak melihat dulu apa isinya pokoknya yang dibaca adalah di media padahal di media itu ya orang bilang apa yang judulnya apa kan gitu orang bicaranya apa namanya fokusnya kemana tapi yang dibombastiskan dimana ya ini salah satu contoh pada saat pimpinan pusat melaunching melaunching konferensi PES terkait dengan Muhammadiyah COVID-19 comment center ini salah satu saya ungkapkan salah satu kejadian yang di media ada pergantian pergantian pimpinan saya awalnya yang ketua ketua MCCCPP kemudian karena karena diminta membantu BNPP akhirnya pimpinan pusat mengambil kebicaraan oke corona sementara geser supaya tidak pecah kepalanya gitu mikir geser menjadi wakil ketua kemudian ketuanya dibantu oleh Pak Agus Samsudin ketua MPKU pimpinan pusat pada saat konferensi pres Pak Agus Samsudin ini dia menjelaskan panjang lebar terkait program MCCC Muhammadiyah programnya seperti ini apa namanya kita akan melakukan ini sudah melakukan apa rumah sakit yang melayani esensialnya itu kemudian pada pertanyaan kemarin ketuanya dokter corona terus sekarang Pak Agus dijawab oleh Pak Agus karena ini juga karena dokter corona diminta membantu BNPP jadi staff khusus di sana besoknya yang di blasting itu adalah dokter corona diminta jadi staff khusus bukan esensi pembicaraannya yang lebih penting sebetulnya dari terkait sama MCCC Muhammadiyah COVID-19 Common Center yang A sampai Z dijelaskan jadi ini ini harus kita pahami jadi konteks itu ya ternyata yang dibaca masyarakat ini yang menjadi gendala di Indonesia jadi saat ini kalau saya lihat banyak pertanyaan paling kan pertanyaan cuma satunya Pak kapan di Indonesia itu kalau andai kapan selesai setiap diskusi publik itu begitu karena Pak Presiden bilang pokoknya air Mei harus selesai air Mei harus selesai itu mau apanya itu masyarakatnya diselesaikan atau bagaimana ini gitu ya terus padahal grafik masih naik juga 500 nah ini menjadi satu kondisi di Indonesia dimana memang sebetulnya di konteks pandemik memang betul kalau membaca di semua referensi ini pandemik ini adalah government jadi dia kekuatan government strength di coordination dan commandnya itu yang paling diserang oleh pandemik ini jadi disitu akan terlihat bagaimana kekuatan struktur dari pemerintah dan juga terkait dengan masyarakat kalau untuk masyarakat nyel apa selam itu bukan di Indonesia saja di Bali juga seperti itu di Amerika juga sama saya tahu kalau selanjutnya kami di pimpinan pusat Muhammadiyah sebetulnya sekarang sedang bekerjasama untuk dengan pemerintah Australia dalam hal ini Devad dan apa namanya Ausmed ya Ausmed itu ada ya di dia betul jadi Muhammadiyah mengajukan akreditasi internasional untuk emergency medical team satu-satunya di Indonesia nomor dua di Asia Tenggara dan mentornya kebetulan Ausmed jadi saya sering ngobrol dengan mentor di Dr. Peter kemudian dengan Perry dengan Abigail yang di NCCC itu kita sering kontak mereka saya kalau diskusi-diskusi lebih tertata di sana dibanding di Indonesia jadi itu sementara sedikit brainstorming juga penjelasan terkait kondisi di Indonesia semoga mungkin bisa bermanfaat dan nanti mungkin bisa kita diskusikan terima kasih amin dimanapun ternyata ada satu virus yang betul-betul tidak saja punya efek yang sangat mematikan risiko kesehatan tapi juga melumpuhkan ekonomi penerbangan tutup dan lain sebagainya tarawih tidak ada mudik tidak ada waduh ini belum pernah dalam sejarah hidup saya masjid ditutup itu kalau tidak karena virus corona ini bukan pak corona ya nah ini ada satu pertanyaan saya tadi ada ada pertanyaan ini pak corona jadi mungkin pertama ini pertanyaan agak sampingan kok bisa kasih nama pak corona gimana awalnya itu nanti yang kedua juga yang lebih substansial itu data di Indonesia itu bagaimana seberapa reliable data dan suspect covid dan bagaimana proses verifikasinya itu kemudian yang kedua pertanyaan yang berikutnya masker itu apakah punya efek yang besar karena di Australia itu menurut mas Tehuku Setiananda ini pada awalnya health authority di Australia mengatakan masker dapat mencegah orang yang sudah terkena virus menularkan ke orang lain tetapi diragukan manfaatnya untuk orang yang sehat itu monggo silakan nanti pertanyaan berikutnya saya sampaikan monggo baik ini yang yang esensial dulu ya iya betul kalau untuk yang masker itu begitu jadi memang awal memang kebijakannya adalah dia sebetulnya sampai sekarang pun juga masih berlaku bahwa masker paling efektif dipakai oleh orang yang sedang sakit atau dalam hal ini sebetulnya orang yang sedang sedang ketumpangan kita bilang ketumpangan dari virus ini yang dia berpotensi menularkan nah awal narasi itu dikembangkan gitu dalam perkembangannya ternyata orang peneliti melihat bahkan dulunya yang sebetulnya orang yang menularkan adalah orang yang bergejala ya sehingga jelas kalau saya sehat gini saya potensi menularkan tidak ada karena itu tadi dia menularkan kalau ada gejala maka yang kita lihat adalah gejalanya sehingga pada saat ada orang sakit pakai masker pada perkembangannya virus ini ya Masya Allah itu bahkan orang yang belum muncul gejala dia bisa menularkan nah artinya indikatornya apa pakai masker kan sudah tidak bisa lagi disamakan gitu sehingga akhirnya peneliti ilmiah sudah bilang wah ini sudah tidak bisa lagi disamakan seperti awal gitu sehingga karena tidak ada kejelasan akhirnya semua pakai masker hitungannya adalah semua dianggap berpotensi menularkan gitu jadi kalau ada orang yang merasa sehat ya belum tentu juga eh gak usah pakai masker karena indikasinya apa sehat itu ada orang yang agak gak enak badan sumber dia juga merasa masih sehat padahal berpotensi menularkan sehingga akhirnya narasi itu diubah jadi karena di Indonesia ada muncul orang tanpa gejala gejala sedikit pada saat virus ini sudah berprolipasi dia bahkan ada orang yang gak sampai pilek gak sampai demam nah ini perkembangan memang apakah dibilang itu mencela-mencela bukan memang perkembangannya dilihat ini sifat virusnya bagaimana ini virus memang kurang ajar sekali artinya dan memang kalau memang kita bicara tentang pandemi ya kan siklus satu setahunan kemarin saya berbicara dengan mahasiswa S3 di Perancis dia mendalami terkait virus ini memang sudah lama virus itu ada dan perubahan ekosistem itu juga mempengaruhi perubahan perilaku manusia itu juga mempengaruhi orang dulu gak mau makan tikus tapi dalam 100 tahun ke depan lelawar dimakan jadi dengan konteks kedekatan perubahan ekosistem itu juga yang bisa menimbulkan perubahan dan itu sebenarnya sudah banyak dengan global warming dengan banyak as yang mencair virus-virus yang jutaan tahun itu itu artinya ini menjadi satu satu pertanda sebetulnya bumi sudah tua jadi sebetulnya efektif efektifnya gini kalau masker itu kita melihat paparan paparannya jadi gini kalau kita bicara paparan maka ada paparan rendah sedang tinggi kita anggap paparan tinggi itu adalah di rumah sakit rumah sakit itu artinya di ruang isolasi pada konteks paparan tinggi orang di situ bekerja 8 jam yang berhadapan dengan pasien maka maskernya filtrasinya memang harus tinggi itu yang main pakai N95 minima 95% karena paparannya tinggi jadi dia bisa menyaring tapi kalau yang di resiko rendah paparannya rendah misalnya resto pasar hanya ke kantor seminggu sekali paparannya rendah makanya tidak perlu pakai N95% bahkan cukup pakai yang 10-20% signifikan untuk dia mencegah dan kalaupun dia sedang menulari itu apalagi lebih efektif lagi jadi ada ada dua faktor kan kita itu memakai untuk melindungi atau kita pakai juga untuk melindungi orang lain atau kita pakai melindungi diri kita sendiri itu dua hal yang pertanyaan sampingan nah iya corona itu nama kok bagaimana itu pak ya itu tadi bagi juga saya kebetulan ditanya juga dalam diskusi publik sama juga karena ini bapak bapak ibu saya itu pengennya berdasarkan abjad A, B, C, D gitu ya kebetulan anaknya 4 berhenti di 4 jadi saya anak putra ketiga kemudian otomatis hurufnya udah C dong gitu gak bisa lagi terus waktu itu tahun 70-an kan C itu apa nama Jawa itu gak ada C tahun itu sekarang kan banyak nama-nama bagus di buku primbon nama-nama gak ada C itu disitu nah terus apa ya pokoknya harus C wajib lah terus akhirnya keluarlah Toyota Corona kan waktu itu lagi pertama kali keluar kalau bapak-bapak masih ingat sekarang udah gak produksi lagi tapi tahun 7 bulan itu keluar dulu malah lebih keluaran buluan corona ketimbang corona kalau gak salah jadi corona keluar dulu itu lagi bumeng terus ini ada nama corona C ini gitu terus tanya dong artinya apa dikasih jendeng corona hancur artinya jelek akhirnya ditanya bapak tanya ke teman-teman apa sih artinya ternyata artinya krom mahkota bagus toh iya bagus alhamdulillah sekarang udah terkenal dokter corona eh pencemaran nama baik ini saya setelah tahun saya sudah menggugat kami menggugat terus covid ini sudah puluhan tahun menjaga nama baik terus auto namanya jadi jelek ya oke pertanyaan berikutnya terima kasih sekali yang berikutnya tentang data tadi saya kira memang agak fleksibel saya bisa disarikan dari beliau kalau datanya sampah ya keluarnya juga tidak jauh dari itu nah ini pertanyaan berikutnya tentang apa namanya dari Pak Nugroho Arianto waduh banyak sekali pertanyaannya nih Pak jadi mohon maaf mau tanya untuk kesiapan teman-teman di MDMC dalam penanganan covid ini fokusnya kemana terutama di masa tanggap darurat karena biasanya teman-teman di MDMC bergerak di bencana alam terima kasih oke jadi kalau sekarang kita bicaranya MCCC karena tidak hanya MDMC MCCC itu gugus tugasnya Muhammadiyah dan menariknya lagi Muhammadiyah sudah membentuk gugus tugas sebelum negara membentuk gugus tugas Masya Allah dan ya biasa kan kakak kan mesti ngajarin adiknya terus kita melakukan layanan dukungan psikososial juga sebelum pemerintah melunching layanan dukungan psikososial jadi ini ini menarik jadi dilihat kesiapan kami sudah berdiskusi dengan langsung oleh Pak Edar kita memfokuskan memang dilihat kesiapan ya ini sudah terjadi dan apa namanya kita harus kita dalam programnya itu adalah kita mempersiapkan masyarakat gitu satu awalnya memang di sisi kesehatan tapi dalam perkembangannya kita ke arah memperkuat pencegahan dan tambahan-tambahan seperti dukungan sosial sekarang malah ekonomi kita paket-paket sembako kemudian apa namanya juga dalam hal ini kita sebelum pemerintah menginisiasi produk lokal mamah dia sudah duluan jadi waktu itu kami sudah langsung bekerjasama dengan UMKM di Gombong dan di Malang dan di Bekasi dan kita langsung presentasi ke Menterian Kesehatan waktu itu dibantu oleh Pak Muajir dan Pak Oscar sekiannya kita presentasi bahwa ini kita sudah melihat bahwa kita mau tidak mau harus memproduksi lokal kita harus membangunkan kemandirian nasional jadi akhirnya waktu itu kami langsung maju oke kita dan dengan UMKM kita produksi-produksi seperti ini jadi itu salah satu hal-hal yang dilakukan oleh dalam hal ini MCCC ya oke makasih jadi ada dua pertanyaan yang saya gabung dari satu dengan sedikitnya berbeda policy baik dari pemerintah yang satunya membolehkan menutup ini melarang mudik satunya membolehkan transportasi apakah aman Pak kira-kira kalau ini dari Mbak Sri ketua BCIA apakah aman kalau kita pulang ke Indonesia ini aman jadi saya melihatnya begini kita mendorong sebetulnya kita harus memprioritaskan keamanan diri kita sendiri memproteksi diri kita sendiri jadi itu terlepas dari apakah sistem itu dibuka bebas atau tidak kita tahu ada negara juga yang tidak memperlakukan lockdown atau social distancing juga secara ketat tapi kata kuncinya adalah kedisiplinan dari kita masing-masing per orang artinya kedisiplinan itu kalau bahasa Indonesia kita agak parno saja kalau bisa parno berlebihan parno berlebihan itu kita begitu keluar rumah kita wajib pakai masker kalau gak yakin pakai masker kait di double yang referensi terakhir itu masker katun dua lapis kemudian tengah-tengahnya dikasih tisu itu bisa sampai filtrasinya 70% itu sangat signifikan untuk masyarakat yang tidak bekerja di rumah sakit jadi kalau saya sebelum ini ya sebelum kena lockdown dan tidak tidak bisa pulang ini ya kalau ke bandara ya saya wajib pakai masker saya selalu siap gensanitizer kemudian saya berusaha tidak menyentuh apa ya tangan itu gelawiran jadi semua di pegang-pegang gitu dinding digeser nah itu perilaku seperti itu kita lakukan kemudian habis misalnya baca buku di ada perpustakaan umum balik lagi cuci tangan terus habis pegang apa cuci tangan gitu ya terus jaga jarak gitu ya enggak di tempat umum tidak usah terlalu banyak basah-basi gitu ya kalau kita kan kadang kan di pesawat basah-basi ngobrol lama gitu ya sini agak jelas bapak dari mana oh iya anak saya di sini ngobrol nah itu sekarang jadi gak usah nah kalau dari sisi keamanan itu jaga jarak cuci tangan pakai masker itu disiplin kita lakukan insyaallah aman jadi intinya jadi intinya memang kepada personal hijin dan juga kehati-hatian kita dalam menyikapinya pertanyaan berikutnya ini dari mas sadat assalamualaikum dok satu penjelasan dokter sepertinya pemerintah pusat kurang responsif dalam menangani pandemi ini bagaimana dengan pemerintah provinsi dan kota yang kedua pada penanyaan yang sama bagaimana mekanisme pendaftaran pendataan covid Indonesia berapa jumlah lab yang bisa dilaksanakan tes dan bagaimana pengaruhnya dengan introduksi pemakaian TB molekular tes silakan ya ini agak teknis ya kalau yang terkait dengan pemerintah nasional daerah memang pemerintah daerah itu pasti turunannya pemerintah nasional kalau pemerintah nasionalnya kurang tanggap ya pasti pemerintah daerahnya juga kurang lebih sama walaupun tidak bisa disamakan di 34 provinsi ya itu karena turunan mereka tidak bisa melakukan misalnya PSBB mereka tidak bisa melakukan kebijakan PSBB karena kebijakan nasional belum ada jadi mereka baru bisa melakukan PSBB setelah PSBB yang dikeluarkan dimensis keluar seperti itu jadi artinya pemerintah daerah pasti mengikuti turunan dari pemerintah nasional terkait regulasinya bukan masalah kesadarannya kalau kesadarannya mungkin banyak yang pemerintah daerah ini harusnya begini harusnya begini mereka terikat dengan aturan harus ada turunan dari pusat itu yang berkait kemudian untuk lab kita bicara teori harus praktek kalau teori kita ada dua sebetulnya PCR itu open dan close open itu yang real time yang basah close yang menggunakan convert convert dari mesin TV dan HIV yang kita bilang TCM tes cepat molekuler kalau yang satunya open kita bilang yang tes cepat molekuler ini yang close nah yang open 48 dengan kendala memang tenaga analis yang kemarin malah bilang kurang kemudian persiapan laboratorium karena fasilitas kurang juga itu menjadi masih kendala sekarang seperti yang tadi saya jelaskan hari ini seharusnya dengan 48 itu itu kita punya kapasitas per hari itu memeriksa 8000 sekian sampel tapi saya melihat data ini itu masih 4000 3000 4000 3000 gitu ya ini coba sedang kita pelajari ini kena apa gitu masalahnya dimana dan dalam konteks mempelajari ini tidak bisa satu hari selesai gitu ya yang ditanya banyak jalurnya banyak gitu ya terkait dengan TCM IP kita sebenarnya sudah punya hampir 800 teori pada saat kita cek klarifikasi satu-satu ternyata hanya sekitar seratusan yang siap alatnya dari keseluruhan 800 yang katanya Indonesia punya 800 mesin dari 100 itu ternyata ada labnya yang juga sama labnya siap tapi lemarinya tidak siap karena untuk virus ini dia butuh lemari khusus karena dia sangat infeksius alatnya ada ada yang lemarinya enggak ada ada alatnya enggak ada maaf ada alatnya ada lemarinya ada tenaganya enggak ada ini artinya menjadi masalah dan satu hal lagi maka yang TBC ini membutuhkan reagen cartridge bukan reagen cartridge cartridge ini import juga kalau kita pakai TB importnya dari US yang satunya juga dari Jerman yang untuk HIV gitu nah kita import ke US kita minta 1,2 juta mereka juga butuh masalahnya produsennya aja butuh maka mau jual semua ke Sita kan enggak logika saja jadi artinya kita sudah minta 1,2 juta tentunya tidak sebisa itu dikeluarkan hanya berapa persennya yang dikirim ke Indonesia karena itu tadi import ya kita akan berusaha yang Jerman tapi itu tadi butuh pelatihan masih butuh jadi sebetulnya memang ya ini masalah yang muncul tapi itu sedang kita usahakan apapun itu supaya teksi labnya bisa bagus oke makasih Pak dokter Corona pertanyaan terakhir ini dari Pak Novian Pak Corona saya mendengar negara di Afrika yaitu Sinegal bisa membuat tes kit COVID-19 dengan biaya hanya 1 US dollar apakah pemerintah Indonesia sudah cek dan follow up Tunggu Venezuela saya kira belum ya saya belum dapat kabarnya ini Sinegal Sinegal eh Sinegal ya saya belum dapat kabarnya malah kemarin terakhir itu terakhir ya yang lokal itu kita di Jogja itu sudah sudah membuat untuk yang tes rapit tapi ya rapit jadi ini yang lokal sudah dikembangkan dan nanti sebentar lagi akan diuji coba artinya ya minimal kita kalau spesifikasi sensitasnya lebih bagus ya rapit ini walaupun memang alat bukan alat diagnostik ya ya lumayan lah untuk screening screening awal gitu ya dia bisa kalau yang positif segera bisa dilakukan tracking dan seperti itu tapi belum infonya oke pertanyaan terakhir ini sebelum ya mungkin langsung saja mas Nanta bertanya langsung ya kalau bisa mohon di unmute mas Nanta ya assalamualaikum dokter corona ya wakumsalam ya wakumsalam ya ini saya cuma mau tahu mengenai virus ini kan kalau virus biasanya kan yang dikembangkan itu vaksin untuk mencegahnya di kemudian hari kan dokter untuk orang bisa terkenal lagi nah itu seberapa dekat vaksin itu dokter kan ada beberapa yang dalam pengembangan itu yang pertama yang kedua apakah ada secara lokal kita juga coba membuat vaksin di Indonesia mungkin itu aja dokter terima kasih terima kasih terkait vaksin ini seberapa dekat ini bahkan di negara-negara jadi kalau kita bicara tentang vaksin maka yang menjadi faktor penentunya ada strain jadi dia vaksin dibuat berdasarkan strain virus tertentu artinya walaupun sama-sama corona dia strain-nya berbeda maka vaksinnya juga akan berbeda terus ini sayangnya kurang ajarnya dia punya banyak sekali strain sehingga vaksin yang dibuat ini berdasarkan strain yang mana yang dibuat di Amerika yang sekarang selain dikembangkan itu mungkin iya untuk untuk mereka bermanfaat tapi di Indonesia belum tentu karena kemarin terakhir dari lembaga ikhmen itu yang baru ditemukan sekarang itu sudah tiga yang clear jadi memang sudah ada tiga strain virus nah kan vaksinnya artinya ini dibuat ini dibuat ini dibuat harusnya tiga-tiganya ini nah ini yang menjadi kendala kalau di Indonesia saya kira sampai saat ini belum usahanya ada jadi sudah mulai dimulai tapi untuk membuat vaksin itu ya prosesnya begitu lah kalau nunggu vaksin sudah keburu habis lah kita ini agak lama ya bukan agak tapi lama sekali ya permiraan setahun jadi proses pembuatan normal vaksin berarti sudah menjelang lebaran lagi mungkin sedikit lagi dokter mengenai vaksin tadi kan ini oh ya udah jam 2 ini maaf tidak apa-apa kalau ada tanya sulit mendapatkan waktunya ini ini rejeki sekali untuk kita ini bisa bisa berbicara dokter ini satu lagi ini mengenai immunity dokter jadi kan kalau beberapa negara itu polisinya ada dua yang pertama total lockdown yang kedua kan dibuka aja dengan harapan ada herd immunity itu Indonesia kebijakannya seperti apa yang pertama yang kedua herd immunity itu apakah terbukti dokter untuk pandemik seperti ini akan ada akan apa namanya community itu akan akan immune pada satu saat ya itu terkait yang kedua-dua herd immunity itu memang ya secara teori dia bisa permasalahannya di herd immunity adalah waktu dan jumlah korban itu aja jadi berapa korban yang harus muncul untuk mencapai herd immunity itu karena kalau hitungan ya 80% misalnya populasi terkait herd immunity maka 20% 20% itu tinggi sekali terlalu besar korban yang ya terlalu besar orang yang dikorbankan untuk herd immunity satu itu kedua efeknya adalah di hilirnya yaitu apa di kesehatannya seberapa kuat kita misalnya rumah sakit menampung jumlah pasien karena begitu di loss pasti kan dia naik yang sakit juga naik yang parah sedang dan parah juga pasti akan naik jatuhnya kan pasti di rumah sakit nah di sistem kesehatan yang negara yang kuat ventilator buahnya ruang isolasi banyak yang ada masalah mungkin di herd immunity dia punya insentif oke kita herd community tapi disiapkan jadi herd community kalau itu diambil tapi disiapkan di sisi kesehatannya nah sekarang terkait dengan di pemerintah kalau ABG itu kan galau ya nah ini mungkin pemerintah juga seperti anak baru getih jadi mau di satu sisi dia pemberlakukan PSB kan kemarin PSBB narasinya dikeluarkan secara ketat sekali saya itu sampai gak bisa karena saya sudah ada di bandara dan maskapainya tidak memberitahukan informasi banyak orang yang sudah terlanjut ke bandara padahal saya bilang kalau memang sudah ada keputusan tiket itu dibatalkan harusnya maskapain ngebelas email atau SMS sehingga orang tidak mengeluarkan dana ke bandara bukan masalah tidak ada bandara tapi kan ini sudah ke bandara nah pada saat itu terjadi tanda kutip memang agak chaos gitu ya ya kalau saya melihat ya kalau istilah bahas pepatah itu anget-anget tai ayam jadi semua ditutup lokasi apa jalan-jalan juga ditutupkan pertanyaannya adalah seberapa kuat itu melakukan seberapa kuat polisi jagain jalan gitu maksudnya sekarang aja juga gak bisa gak usah ngomong pandemik loh helm yang gak pakai helm aja masih bisa ngeliat itu gak ada yang jaga itu yang kedua terkait efek sosial ekonomi itu tadi dan ini karena pemerintah sudah kepayahan BLT sudah saling ini gimana ini dananya orang punya rumah lantai dua dapat BLT gitu misalnya nah hal-hal seperti itu muncul sehingga akhirnya dan sepertinya banyak bisikan terkait pengusaha pengusaha yang mungkin menengah saya gak mau berburuk sangka ya pengusaha yang level atas ya tapi kita bicara di pengusaha level tengah itu akhirnya sekarang mulai mengambil kompromi jadi kalau bilang PSBB ya setengah gitu jadi PSBB agak digeser dikit gitu ya sehingga muncullah pembatasan orang pergi dulu strict tidak boleh pulang sekarang mulai boleh pulang jika keluarga inti meninggal atau sakit parah ya bagaimana bisa mengelola mengelola informasi itu menjaga supaya itu bisa berjalan pakai surat keterangan RT RW dari rumah sakit jadi sebetulnya aturannya seperti tadi aturan itu bagus biasanya masalahnya cuma diimplementasi sepertinya itu classic banget itu aturan itu jadi di surat yang terakhir sekarang itu kalau dibilang memperlonggar PSBB ya tapi dari sisi logistik jadi yang boleh bergerak itu logistik yang dulu kemarinnya nggak boleh jadi ini logistik bahkan sampai ada relawan yang mau mengirim barang bantuan itu nggak bisa sebelum sebelum ini karena betul-betul nggak ada lainnya tidak dibuka nah surat edaran ini yang kemarin di dikeluarkan itu sebetulnya memfasilitasi itu supaya jangan sampai barang-barang esensial logistik itu bisa bergerak orang-orang nah tetapi balik lagi akhirnya kan DPR juga boleh DPR dengan urusan kerja urusan kerja atau pulang tanya juga oke makasih Pak Dokter Corona sudah waktunya lama ini jadi saya kira harus adil dan sebelum kita tutup saya ingin Bapak Dokter Corona memberikan closing statement jadi rangkuman dari apa yang mungkin ingin beliau sampaikan beliau pesankan kepada kita khususnya kita di BCI Australia dengan adanya wabah Corona ini Monggo silakan Mas Dokter Corona ya sebelum mungkin closing statement ini tadi memang saya menggambarkan kondisi di Indonesia Bapak Ibu nanti yang di Australia mungkin agak berbeda kondisinya tapi yang penting mohon doanya supaya segera beres ini masalah-masalah pandemi khususnya di Indonesia ya di negara-negara ini dan mohon mungkin juga bisa dibantu menarasikan mengedukasi asosiasikan apapun itu yang ada di Australia terkait teknologi atau mungkin satu kemadaan hal-hal yang mungkin berguna ya bagi kami di Indonesia dan komunikasi mungkin tetap di jalan intinya kalau ke Indonesia mau satu takut gitu juga agak dibuka tapi itu jaga cara pakai masker cerita terima kasih oke terima kasih Pak Dr. Corona sekali lagi atas waktunya ilmunya dan insya Allah sangat bermanfaat buat kita jadi kami atas nama pimpinan cabang istimewa Muhammad di Australia mengucapkan banyak terima kasih semoga kedepannya insya Allah akan kita hubungkan lagi dan tetap bisa silaturahim dengan kita terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah bergabung juga di laman ini semoga kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar kita tutup dengan doa kevertul majelis subhanakallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.